Ini baru mendapatkan majelis hakim, pertimbangkan usul kedua ini, maka terlebih dahulu. Fonis hukuman kepada Habibahar bin Smith kini telah diumumkan. Majelis hakim kini memfonis Habibahar dengan 6 bulan kurungan penjara. Putusan tersebut langsung disambut dengan ucapan takbir dari pendukungnya. Diketahui putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketahui Dodong Iman Rusdani. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Bandung atau PN Bandung pada selasa 16 Agustus 2022. Dalam putusannya, hakim menilai Bahar bersalah, sebagaimana dakwaan pertama. Disebutkan, Bahar dinilai menyiarkan kabar tidak pasti, sehingga dapat merebitkan keonaran di kalangan rakyat. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana penjara kepada Habibahar selama 6 bulan 15 hari. Putusan tersebut langsung disambut dengan pekikan takbir dari para pendukung Bahar yang hadir di persidangan. Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Tinggi Jabar menuntut Habibahar bin Smith dengan pidana kurungan penjara selama 5 tahun. Tuntutan terhadap Bahar dibacakan JPU kejati di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis 28 Juli. Bahkan yang terkendua, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Menimbangkan bahwa pendapatan Masih Saking, sebelum dipertimbangkan unsur kedua ini, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan apakah terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan yang dilakukan di bagian unsur kedua itu adalah bohong. Menimbang bahwa oleh tanah itu, Mahkamah Saking berpendapat akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur tiga. Patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, sebagaimana pertimbangan di bawah ini. Mengenai unsur ketiga, patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Menimbang bahwa yang dimatuh dengan kata patut menurut Kamis Kejah Bahasa Indonesia adalah setidak seharusnya, sepantasnya, selayaknya, atau wajah. Menimbang bahwa kata berita menurut Kamis Kejah Bahasa Indonesia diartikan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi bisa disimpulkan, berita merupakan ekspresi informasi yang baru akan sedang terjadi. Menimbang bahwa sedangkan arti kata pemberitahuan menurut Kamis Kejah Bahasa Indonesia adalah pertama proses cara pembuatan pemberitahukan, dua pengumuman, tiga maklumat, sehingga dapat disimpulkan menurut Kamis Kejah Bahasa Indonesia. Arti kata pemberitahuan adalah proses secara... Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!